Beberapa kesalahan parenting yang aku lihat sering dilakukan oleh orang tua di klinik yang akhirnya ini menyebabkan anaknya jadi ada keterlambatan perkembangan Yang pertama screen time yang terlalu berlebihan, gak terkontrol, gak sambil diajak ngobrol juga Sebenarnya WHO sudah mengeluarkan batasan-batasan waktu untuk screen time bagi anak-anak Misalnya usia di bawah 2 tahun itu gak boleh sama sekali screen time dan 2-5 tahun itu ada batasannya lagi, 1 jam, 2 jam, 3 jam Jadi bergradasi dan itu pun tetap harus didampingi oleh orang tua Jadi kayak masih tetap harus sambil diajak ngobrol, bercerita Kayak ini tuh lagi ngapain ya tokoh di kartunnya, kayak gitu-gitu Kalau diem doang nonton itu tuh gak boleh sama sekali parents Kalau itu dibiarkan seperti itu, jadi itu berresiko nanti anaknya akan ada keterlambatan bicara kemudian juga perkembangan motorik dan sensoriknya jadinya juga kurang optimal karena terlalu banyak duduk diem Selanjutnya yang kedua nih, kurangnya aktivitas fisik Nah ini juga nih lanjutan biasanya nih dari yang akibat dari terlalu banyak main gadget, terlalu banyak diem akibatnya sensoriknya jadi bermasalah dan jadi perkembangan motoriknya pun jadinya ada yang terlambat, kayak gitu Yang dimana kalau ada gangguan sensory dan keterlambatan motorik kasar atau motik halus ini ngaruhnya jadinya tuh ke kemandirannya anak Kemudian yang ketiga, kurangnya waktu untuk bonding antara orang tua dan anak Yang sering saya lihat di klinik, ini akibatnya nih dari kurangnya bonding antara orang tua dan anak akibatnya tuh anak jadi kayak ada masalah dengan emosionalnya kemudian interaksi sosialnya juga gak terlalu bagus dengan teman sebayanya, kayak gitu Selanjutnya yang keempat, kalau misalnya anaknya ini kurang sering untuk diajak keluar, diajak ke tempat-tempat yang baru jadi kalau liburan, misalnya di rumah aja gitu dan itu resikonya akan menyebabkan anak jadi sulit beradaptasi, kayak gitu sulit menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lingkungan, kayak gitu terus cenderungnya juga jadinya agak rigid, kayak gitu Kemudian yang kelima, kalau misalnya orang tua itu selalu menuruti kemauannya anak ini selalu ya, kalau misalnya kayak kadang-kadang atau sering ya itu mungkin masih oke lah tapi kalau selalu bener-bener anak itu tidak kita ajarkan untuk menunggu anak-anak tidak kita ajarkan untuk menerima penolakan akibatnya nanti ketika anak semakin tubuh besar, anak-anak jadi sepaunya sendiri anak-anak merasa bahwa dia terbiasa kok langsung mendapatkan apapun yang dia inginkan dari kecil gitu nanti akibatnya anak ini akan bermasalahnya di interaksi sosial dengan teman sebayanya gitu cenderung akan sulit menunggu, sulit mengantri, sulit berbagi takutnya juga nanti akan jadi mudah ngerebut, kayak gitu kan takutnya juga akan melakukan agresi-agresi ketika temannya tidak melakukan apa yang dia minta so gitu ya parents, biar anak parents perkembangannya optimal sebisa mungkin jangan lakukan lima hal yang tadi semangat belajar, semangat parents